kemarin kemarin tugas yang cari di Al-Quran agak susah ini untuk nyari Naibul Fa'il oh Naibul Fa'il ya kemarin nemunya yang di halaman 27 kan gak boleh Naibul Fa'il ketiba-alik mulut kita ketiba-alik mulut kita gak boleh jangan ketiba-ketiba kemarin 27 banyak halaman 27 ketiba-ketiba kalau ketiba-ketiba boleh ketiba-ketiba itu juga kalau masuk kak ustazah oh itu masuk saya pikir ada lanya masuk gak ya gitu iya jadi jadi waduk kalau misalnya ada ya nanti kita coba lagi sekarang kita masuk di muptada dan khabar jadi al-multada wal khabaru ismani tetarok kabunin hati matun ismiyatun jadi muptada khabar itu adalah dua kata yang tersusun menjadi jumlah ismiyah jadi semuanya kata benda misalnya al-ilmu nafi'un ilmu itu bermanfaat ini yang pertama disebut muptada muptada itu kalau dikitar subjeknya ya pokok pembahasannya tentang ilmu khabarnya artinya keterangannya ilmu itu apa merusak bermanfaat merugikan ilmu itu bermanfaat nafi'un al-ustazu maridun al-ustaznya itu muptada yang menjadi pokok pembahasan kemudian ustaznya kenapa maridun sakit berarti khabarnya maridun aliyun ghaniyun ali kaya berarti ali muptadanya ali kenapa kaya ghaniyun khabar anta mujtahidun kamu sungguh-sungguh ya anta fokusnya menerangkannya mujtahidun amal muptada ufahwa ismun mukbarun anhu wal khabar mukbarun jadi kalau muktada itu kata benda yang diterangkan yang yang menjadi pusat lah wal khabar mukbarun yang menerangkan mukbarun jadi ada mukbarun anhu dan ada mukbarun bih kalau kita menerangkan diterangkan jadi pokoknya yang jadi pokok bahasan yang jadi pokok bahasan pertama itu muktada wal jumlatul murak khabatul minal muktada wal khabar itu sama jumlah ismiah kalau susunannya khabar muktada sama khabar itu jumlah ismiah kita kan udah pernah belajar jumlah ismiah yang diawali kata benda itu disebutnya jumlahnya ismiah karena dia terdiri dari muktada khabar ya kemudian al-muktada muktada itu bisa dua keadaan yang pertama zahirun yang awal-awal misalnya Allahu sami'un muktadanya yang mana Mbak Fitri muktada mana khabar mana Allahu sami'un Allah muktada sami'un khabar ya al-adhibu mahbubun bu muci al-adhibu muktada mahbubu khabar ya kemudian al-bintu mujtahidatun mana ini al-bintunya muktada mujtahidatun khabar ya al-bahilu mazmumun Mbak Fitri al-bahilu muktada mazmumun khabar ya bagus ya sekarang yang domir kalau tadi kan kita gampang ngeliatnya ya sekarang pakai domir jadi domir semua huwa ghaniyun dimana muktada mana khabarnya bu Budi huwa muktada ghaniyun khabar ya hiya hiya maridotun karena muktada mana khabar bahan ini hiya maridotun hiyya mubtada maridotun khabar ya Kemudian Pak Fitri Anta Nasitun Anta Muqtada Nasitun Khobar Bu Gunji Ana Tilmizun Ana Muqtada Tilmizun Khobar Sekarang Ketentuan Muqtada Khobar Ketentuan Muqtada Khobar Yang pertama adalah Muqtada dan Khobar Harus selalu dalam bentuk Marfu Coba di halaman 13 Di buku kita Yang kolom Marfu Coba dilihat Silahkan Apa saja bentuk Marfu itu apa saja Ada berapa Kategori Marfu itu bisa dalam bentuk apa saja Sembilan Bentuknya apa saja Bentuknya itu nanti Kalau itu dia bentuknya Ciringnya bisa pakai doma Bisa pakai alif Bisa pakai wau Berarti sebenarnya kalau domanya kan ada 3 ya 1, 2, 3 Berarti doma Alif Wau Sama Doma Jadi sebenarnya doma Ada yang muqadara Alif Cuma itu ya Jadi itu ciri marfu Alif Wau Domah Dua Susunan Muqtada dan Khobar Adalah jumlah yang dimulai dengan isim Jadi kata benda ya Jadi gak boleh kata kerja Yang disebut jumlah ismiah Sedangkan Kalau muqtada khobar Kalau fiil fail Subjeknya disebutnya fail Kalau kata kerja Kalau muqtada Ya muqtadanya subjeknya Kalau jumlahnya disebut jumlah ismiah Kalau kita gak ada kalimat kata benda Kalimat kata kerja Kita cuma kalimat saja Nah kalimat yang diawali kata benda disebut ismiah Kalimat yang awalnya kata kerja Fiiliyah Itu jumlah yang dimulai dengan fiil Nah bila ada isim mafu Di dahulu al fiil Maka isim tersebut adalah fail Atau naibul fail Jadi kalau ada Ada isim ya Ada saka Sebelumnya itu ada kata kerja Berarti dia pasti pelakunya Jadi disebutnya Kalau pelaku Kalau ada kata kerja fail Kalau yang objek Subjek di Jumlah ismiah Muqtada Atau disebut naibul fail Kalau dia fiil macul Bila ada isim mafu Mendahuli fiil Maka isim tersebut adalah muqtada Ada isim mafu mendahuli fiil Itu disebut muqtada Jadi ada Ada kata Kata bendahnya dulu Baru kata kerja Nah itu berarti muqtada Bukan fail Jadi kalau fail itu harus fiil dulu Baru fail Tapi kalau bendah dulu Misalnya Alwaladu Alwaladu Ya beki Itu berarti muqtada Tapi Kalau Ya beki Alwaladu Itu disebutnya fail Jadi susunan itu Jadi beda nama Kalau dia di depan Dia muqtada Kalau dia kedua Dia jadi fail Susunan muqtada Dan khabar Harus selamanya sesuai Jadi dia punya pasangan serasi Serasinya yang pertama Muqtada Dan muqtadanya Muqtadanya mukrut Maka khabarnya juga harus mukrut Muqtadanya musana atau jama Maka khabarnya juga musana atau jama Muqtadanya mu'anas Maka khabarnya juga harus mu'anas Itu juga dengan muzakar Jadi harus selasi semuanya Kalau ada isi maku Didahulah yang maklum Maka disebutnya fail Jadi ada sebuah kata Didahulah oleh kata kerja aktif Sebutnya fail Tapi kalau ada kata benda Yang didahulah oleh kata kerja Pasif Fiil majhul Maka disebutnya naibul fail Kalau ada kata benda Sedang sebenarnya Gak ada kata kerja Maklum atau majhul Maka disebutnya muqtada Itu jadi namanya muqtada Itu gak ada kata kerjanya Nah misalnya nih contohnya Al-waladu mucahidun Kan muqtadanya satu orang Laki-laki Berarti khabarnya bentuknya Bentuk juga muzakar Mufrot Kalau perempuan Al-bin itu kan perempuan Gak boleh muqtahidun Atau muqtahidatun Kalau waladani kan Pelakunya dua orang Kalau dua orang Harus bentuk Khabarnya juga harus Buat dua orang Muqtahidani Tambahin alih samanun Marfunya dengan Alih samanun Kalau dua Kalau bintani Kan dua orang Tapi kan perempuan Tambahnya bukan hanya Alih samanun Tapi pakai Mujtahidatani Harus begitu Harus seragam Al-awladu Berarti kan Kata benda untuk banyak Berarti orangnya banyak Berarti gak boleh Satu Gak boleh muqtahidun Kalau muqtahidani Gak boleh Harus muqtahiduna Buat yang jama Jakar saling Kalau al-bana Itu kan berarti banyak Anaknya banyak Perempuan Berarti Mu'ana saling Mujtahidatun Ya Nah misalnya Ini al-mudar Risu Hatihani Atamrin Misalnya Al-mudar Risu Hadirun Kalau dia Dijadikan Musana Gimana Bapak Fitri Al-mudar Risu Hadirun Bagus Al-mudar Risu Al-Berani Oke Bu Muji Jadi Jaman 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 Muzakam Jadi Gimana Al-mudar Risu Jamannya Api Risu Gimana Jaman Bisa Mati Jaman Al-budar Risu Jam Jaman Kamus kan Bu jadi gimana Bu Buji jadi muktadainya di jamakin hobarnya di jamakin muktadainya yang mana muktadainya almudarisu gimana cara menjamahkan ya makmuzakar buka lagi halaman 8 menjamah muzakar muda risu muda risu nah gitu Bu iya begitu muda risu muda risu tetap pakai alif lambung ya al muda risu hal diruna ya begitu ya jaman muzakar salim kayak gitu mu anas mu flot mu anasnya gimana benda nih mu flot mu anasnya muda mu flot mu anas muda risa al muda risa tun hal dirotun ya kalau alif lambung boleh pakai tanul ya iya al muda risatu hal dirotun ya begitu al muda risatu hal dirotun kalau musana boleh silahkan tadi tadi kan contohnya yang muan apa namanya tuh yang musana sama musana kan ada dua ya mujtahidani sama mujtahidaini itu boleh diganti jadi mujtahidaini nggak ustadah yang alwaladani mujtahidaini gitu bisa nggak itu ketentuan nomor satu dibaca mampu-mampu-mampu-mampunya pakai apa Oke Ani pakai apa di halaman 13 tanda tanda mampunya apa tanda mampunya tadi di eh salah halaman 13 dia sebagai objek ya jadi yang tanda mampunya ketentuannya muktada dan kebar aneh tadi ya enggak kasih itu maksud kalau masuk aja kita fokus di maksud di kolom marfu aja ada kalau maksud di halaman 13 di halaman 13 jam jam ini di kolom marfu yang yang di marfunya di sini alifu ya ya jadi itu tanda marfu jadi karena ketentuannya muktada dan kebar selalu selalu dalam bentuk marfu emang bentuk marfu apaan nah bentuk marfunya kayak apaan itu di halaman 13 ada bentuknya doma ada bentuknya alif ada bentuknya wau wau cuman itu ada yang bukan daratuni aloya dia masuknya bentuknya apa berarti nafob sama itu itu nggak masuk kategori jadi ketentuan berlakunya hanya masih jadi nggak boleh karena ketentuan pertama bentuk muktada dan kebar halus selalu dalam bentuk marfu marfunya kayak gimana yang akan nama 13 oke silahkan musana mu'anas ya eh mbak fitri ya musana mu'anas ya almudar risatani albirotani albirotani ya begitu almudar risatani albirotani bagus terus bikin gue Mujik jamah mu'anas jamah mu'anas jamah mu'anas al 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 budar risat al muda risati al budar risatu al budar risatu al muda risatu Haldirotun Ya, Haldirotun Lulus ya Kita lanjut terjemahkan ke dalam Bahasa Arab, saya lulus Coba apa bahasa Arabnya Saya lulus Guneni silahkan Lulus itu Tadi yang mustahidun Coba dicari aja Di kamus lulus apa Lulus itu Nah jahat ya Berarti Saya lulus Ya, dibentuknya jadi bentuk fail ya Nah jihun Yang kan najaha Jadi Nah ha yang jahu Kalau jadi Buat orang Dia Lulus jadinya Rumusnya Fa'ilun Jadi Najihun itu rumusnya itu ya Misalnya Orang kafir Kafirun Orang yang selamat Salimun Orang penulis Katibun Bentuknya begitu Fa'ilun Berarti ulangi Saya lulus Bahasa Arabnya apa Najihun itu Ya coba Cuma Najihun doang Saya lulus Ana Ana Najihun itu Ya Ana Najihun Kalau mereka berdua Laki-laki lulus Apa Mbak Fitri? Berdua laki-laki lulus Huma 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 Najihun Huma Najihun Ya Najihun Mereka berdua Perempuan lulus Huma Huma Ya Bu? Mereka Berdua Mereka berdua Mereka berdua Huma 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 Naji Hatani Ya bagus Naji Hatani Mereka Laki-laki lulus Mereka Humna Jih Betul Humna Naji Apa Humna Jihuna Naji Huna Mereka Perempuan lulus Mbak Fitri Naji Huna Apa itu Naji Huna Kan perempuan Huna tetap ya Ustaz Huna Naji Huna Perempuan Naji Hatani Oh iya Huna Naji Huna Huna Naji Hatun Naji Hatun Betul gak ya Naji 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 Hatun Naji Hatun Ya kan di halaman 13 Kalau Mereka Perempuan Maksudnya yang nomor berapa Mereka Perempuan Berarti apa Nomor 4 Oke Sekarang Tadi kita berbicara Tentang Mubtada Sekarang Kita berbicara Tentang Khobar Khobar Untuk awal-awal Kita belajar Khobarnya Masih Mufrat Masih Gampang Yaitu yang Bukan kalimat Atau yang Mirip-mirip Kalimat Al-Mufrat Mufrat itu gampang Al-Waladu Naimun Kita secara langsung Oh Mana mutada Al-Waladu Mana mukhabar Naimun Karena satu Al-Waladani Naimani Gampang kita Ngedeteknya Al-Al-Wadu Naimun Kita baru belajar Di Mufrat Tapi ternyata Ada yang Bentuknya Bukan tunggal Dia udah Bentuk Dia khobar Tapi bentuknya Kalimat Tadi dia cuman khobar Tapi bentuknya Kalimat Jadi misalnya Begini Aliun Abu Humaridun Ya Mubtada Ali Abu Humaridun Jadi khobar Jadi keterangannya Nah bentuknya Udah mirip Kalimat tuh Ali Bapaknya Sakit Nah gitu Jadi udah bentuk kalimat Dia kalimat Tapi dia menjadi Satu kalimat itu Itu adalah khobar Tema Satu Lingkarannya Bentuknya khobar Bentuknya kalimat Itu pakai Zorof Pakai keterangan depan Papan tulis Di depan Murid-murid Nah itu kita Kalau nyari Masih belum punya ilmu Goyerumufrat Mana nih Khobarnya Kan Khobar Satu Ini kok Begini Mana yang khobar Nah itu karena kita Awalnya kita Berpikir khobar Itu satu Satu kata aja Betul Itu yang awal Nah nanti Kita meningkat lagi Khobarnya Tidak satu kata Goyerumufrat Nah yang bukan Mufrat tuh Ada empat kategori Yang halaman Tertat dua Bisa jumlahnya Muktada khobar Jadi dia Khobar Tapi bentuknya Ada muktadanya lagi Ada khobarnya lagi Gitu Jadi jumlah ismiah Misalnya tadi Aliun Abu Hukoniyun Kan Abu Muktada khobar Juga Jadi Dia khobar Dia juga Isinya Muktada khobar Ya begitu Goyerumufrat Begitu Ahmadu Maluhu Kasirun Ahmad Hartanya Banyak Maluhu Kasirun Kan Khobar Sedangkan Maluhu Kasirun Bisa jadi Muktada khobar Juga Jadi Muktada Muktada khobar Jadi Tapi gak begitu Itu Maluhu Kasirun Di satu garis Itu dia Dalam lingkup Khobar Bentuknya Kalimat Jumlah ismiah Asaburo Kan sudah panjang Tapi kita tahu Yang pokok Saburo Yang keterangannya Khobar Tapi Bentuknya Jumlah ismiah Bentuknya kalimat Bentuknya kalimat Jadi Ini luar biasa Kalau awal-awal Ini bentuknya apa Panjang Begini Kadang Padahal Cuma Muktada Dabar Kita tahu Satu-satu Ternyata Khobar Itu bisa Macem-macem Yang kedua Bisa jumlah Filiyah Warnanya Hitam Yang kedua Jumlah Filiyah Bisa bentuk kalimat Jumlah Filiyah Pake Kata kerja Misalnya Orang yang sakit Lemah Badannya Pake kata kerja Yadufu Padahal Yadufu kan Kata kerja Fi'il Badanuhu Fa'il Iya Fi'il Fa'il Tapi dia Satu lingkarannya Menjadi Khobar Satu garis Tret Khobar Khobarnya terdiri Dari fi'il Dan fa'il Aliyun Yaktubu Ala sabur Roti kan kalimat Yaktubu Ala sabur Roti Iya Dia kalimat Tapi strip Garis Khobar Al-alimu Ya'lu Qadruhu Orang yang alim Tinggi Kedudukannya Jadi Ya'lu Kata kerja Berarti Berarti Apa dong Iya fi'il Tapi dia Jadi khobar Gitu ya Anta Rokota Ala Sariri Kamu Berbaring Di atas Tempat Tidur Berarti Mana Khobarnya Rokota Ala Sariri Kan itu Fi'il Fa'il Fi'il Ada majlurnya Iya Tapi dia Segaris Begini Jumlah Ini Dalam lingkup Khobar Jumlahnya Ini Khobarnya Adalah Bentuk Jumlah Fi'il Ya'lu Nah yang ketiga Pakai Jarmah Jurur Alhamdu Lillahi Ya'lu Alhamdunya Muntada Khobarnya Lilahi Ada Lil Tambah Allah Lilahi Al-Ustaz Fi'il Bayti Ustaz Di rumah Itu ya Abuka Fi'il Masjidi Bapak Kamu Di Masjid Ya'lu Aliun Firbustan Ali Di Kebun Ya'lu Pakai Jarmah Juro Pakai Kata-kata Kurus Bisa Juga Pakai Keterangan Tempat Zorof Misalnya Asaburotu Ama Mal Auladi Papan Tulis Di depan Murid-murid Keterangan Tempat Kan Ama Asama Fawqona Langit Ada Di atas Kami Ya'lu Fawqona Terangan Tempat Al-Ustaz Ama Maka Ada Ustaz Di Depan Kamu Al-Kalbu Khalfal Bada Ada Anjing Di Belakang Pintu Jadi Menerangkan Tempatnya Di mana Belakang Pintu Khalfal Babi Oke Oke Sekarang Ada Catatan Jika Khobar Terdiri Dari Jar Maju Disebut Zorof Maka Khobar Seling Didahulukan Atau Atau Disebut Khobar Mokodah Jadi Kalau Keterangannya Itu Pakai Bentuk Ada Harf Wujarnya Atau Keterangan Tempat Itu Dia Kadang-kadang Diduluin Fil Baiti Ustazun Gitu Kalau Pakai Fi Atau Li Walillah Ilham Itu kan Allahuakbar Walillah Ilham Nah Lilah Ilham Itu Itu Khobar Dulu Baru Muktada Gitu Lilah Kan Biasanya Alhamdulillahi Tapi Kalau Tata Kibir Walillah Ilham Walillah Ilham Itu Muktadanya Di Belakang Makanya Yang Duluin Khobarnya Karena Dia Pakai Hafu Jali Makanya Khobar Duluan Bahasa Alatnya Khobar Mukedam Kalau Muktadanya Diakhirin Jadi Maka Muktadanya Belakangan Jadi Muktada Muakhir Gitu Ya Biasa Alhamdulillah Ya Kasih Kita Begini Ini Manfaat Banget Muktad Muakhir Terus Kalau Ini Khobarnya Yang mana Sini Sudah Cari Khobar Sudah Panjang Bila Sudah Mencari Khobar Maka Carilah Kalimat Yang Sekiranya Dapat Menyempurnakan Muktada Ini Sebenarnya Yang menjadi Keterangan Yang mana Sini Kalimat Sudah Panjang Ini Muktada Khobar Yang mana Kalau Muktada Pokoknya Kalau Si Khobarnya Keterangannya Yang Menyempurnakan Nah Sekarang Kita Disuruh Yang Latihan 43 Coba Benerin Yang Menurut Kamu Salah Jadi Latihan 1 Sampai 6 Ini Salah Tulisannya Kita Suruh Benerin Coba Mbak Fitri Nomor 1 Iya Mobile Router Iya Bagus Iya Mobile Kalau Mbak Budi Nomor 2 cabe Hai Sampai B Hai Jangan B ?", Bu Puji masih di mute Al-Mujtahidatu berarti Mu'ana Salim Bu Jema'a Mu'ana Salim Mahbu 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 Batu Mahbu Batun Mahbu Batun Oke nomor tiga Nomor tiga Al-Mujtahidatani Mahbu Bani Mahbu Tani Salah Mahbu Batani Kemudian nomor empat David Tri Nyalain mic Nyalain micnya Nyalain kayaknya Apa-apa Itu Mariamu Mariamu Pantai Tidak dulu Ustazah ini yang kalau Yabki feel Madal satunya jadi khobar kan ya Mariamunya Muftada Tapi gak tahu salahnya yang Yabki Mariamu itu laki apa perempuan Oh perempuan Yabki nya berarti Berarti apa Belum tahu asal katanya ini Ustazah Yabki artinya gak tahu Enggak tahu artinya Gak apa-apa Kalau perempuan pakai apa kirinya Mariamu adik din Udah ganti dulu dah Bemuji Mariamu Mariamu kan perempuan Jadi gak harus tahu artinya Kita cukup ngeliat dong udah tahu caranya Kalau perempuan pakai apa Paket Takmar botoh itu Bu Itu mah buat kata benda Muslimur Muslimatun Kalau misalnya Berarti Ke halaman 18 lagi ya Jadi Ke filmu Dori ya Jadi filmu Dori itu Baru kelihatan depannya aja Duh kita tahu Ini siapa dia ini Ya Filmu Dori Alaman 18 Jadi kita bangun Tidur ditanya udah tahu Karena kita ngeliat Eh misalnya Angka Angka kan kita Ngeliat dari bentuknya kan Bukan dihafalkan Sembilan Tapi kita tahu Bentuknya sembilan itu begini Bentuknya tujuh itu begini Bentuknya empat itu begini Itu dari tulisan Dan bahasa Arab itu Dari tulisan Tulisannya kalau depannya Ya Itu punyanya laki-laki Kalau ya doang Enggak ada apa-apanya Itu punya Yak tubuh Berarti ini laki-laki Satu orang Kalau ada ya Kemudian ada Alif sama Nun Jadi kita enggak tahu Artinya Pokoknya ada Depannya ya Atau ada Alif sama Nun Berarti laki-laki Dua orang Begitu Jadi dia pakai Tulisan Ada ya Ada wau Berarti kalau ya Sama wau Pasangannya buat laki-laki Jamak Begitu aja Kalau tak Dia ada dua Buat laki-laki Satu Anta Atau buat perempuan Iya Gitu Kalau tak tubuhannya Sudah berhasil Kalau tak pasti perempuan Depannya tak Tak tubuhannya Tak sama Alif Berarti kalau ada Alif Berarti dua orang Yang agak unik Kalau ada ya Sama Nun Berarti perempuan Jamak Yaktubna Dia agak keluar dari kaedah Cuman yang yaktubna Aja Udah tak Tak itu tinggal Udah kelihatan Tak itu buat perempuan Tapi kalau ada wau Berarti jamaknya laki-laki Depannya tak pun Tetap milik laki-laki Antum Tak sama wau Kalau tak sama ya Berarti satu orang Anti Tak sama Alif Berarti dua orang Perempuan Antum Tak sama na Berarti antum Jadi ngeliat di Tulisan aja Berarti kalau Yaki tadi Punyanya siapa Kita ngeliat tulisan Gak tau arti Yang yakin Mbak Fitri Berarti masuk yang mana Punya Ada ya Sama Ada ya 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 doang Ya doang Apa berarti Kalau ya doang Berarti Apa domyaknya Buah Berarti kalau buat perempuan Apa Kalau perempuan Domyaknya Satu orang apa Ya Tadi Tadi bingung Karena ada Ki Ya Jadi makanya Dilihat di depan Jadi makanya Kalau Pi Itu yang pengaruh Kalau gak ada wau Sama Alif Itu cuman Dilihat depannya Nomor Abadi Nomor limanya Bu Budi Asaburatu As Aswadu Salahnya Dimana Aswadu Aswadatu Ya Jadi kalau perempuan Harusnya dia Memang kita belum belajar ya Jadi kalau buat Benda Bendanya perempuan Warna buat perempuan Itu khusus Rumusnya Fa'la'u Rumusnya Fa'la'u Tulis rumusnya Fa'la'u Jadi kalau Aswadu Menjadi Aswadu Ini punya laki-laki Kalau mau jadikan perempuan Rumusnya Fa'la'u Jadi apa dong Budinya Aswadatu Fa'la'u Fa' itu adalah Huruf pertama Fa' Huruf keduanya Angin Huruf ketiganya Lang Fa'la'u Empatnya Alif Kelimanya Hamzah Kalau Aswadu Huruf pertamanya Huruf apa? Pertamanya Huruf Hamzah Kalau Ini laki-laki Dia rumusnya Af'alu Rumusnya Af'alu Kalau ini punyanya Punyanya laki-laki Aswadu Punyanya laki-laki Wajannya Af'alu Kalau perempuan Wajannya Fa'la'u Berarti Kalau perempuan Apa? Af'adu Aswadu Aswadu Punyanya laki-laki Pakai alif Pakai panjang Eh Pakai panjang Rumusnya Fa'la'u Huruf pertama Huruf kedua Huruf ketiga Huruf pertama Di Fatah Huruf kedua Sukun Huruf ketiga Fatah Alif Hamzah Jadi sauda Jadi huruf pertamanya Sin Huruf keduanya Waw Huruf ketiganya Da Jadi Sama Jadi misalnya Ahmaru Kalau perempuan Jadi apa? Panjang Ahmaru Salah Hamro'u Hamro'u Misalnya Asfaru Kalau perempuan Asfaru Kalau perempuan Sfaru Jadi tadi Safra'u Safra'u Begitu Alifnya hilang Safra'u Safra'u Abiyadu Perempuan Abiyadu Abiyadu Eh Abiyadu Nanti Baida'u Ya kayak gitu Jadi nomor lima Bagaimana Sauda'u Sabur Sauda'u Ya begitu ya Astagur Sauda'u Al-Muslimuna Yufazi'una Enggak Ini soalnya Salah Ini udah benar Soalnya Harusnya Fa'izin Ah Oh Fa'izin Harusnya Jadi ini udah jawabannya Al-Muslimuna Fa'izin Udah benar Oke ya Nah sekarang Kita suruh nyebutin Mana yang Fa'il Mana Na'ibul Fa'il Mana Mubtada Mana Khobat Kulu Buna Gulfun Coba Mbak Fitri Yang mana Masuk kategorinya Apa Kulu Buna Gulfun Buna Gulfun Nah Ibu Fa'il Emang ada Sihil Disitu Eh Gak ada sih Kalau Kalau Kulu Buna Gulfun Emang kalau Na'ibul Fa'il itu Boleh gak pakai Katam Gak ada fiilnya Oh Gak Gak ada Depannya fiil Baru Na'ibul Fa'il ya Harus ada Harus ada Kalau fiil Pasangannya Sama Fa'il Nanti Ini Ini antara Ini antara Nyebutinnya Antara Fa'il Na'ibul Fa'il Muftada Khobar Gitu ya Ustaz Berarti Muftada Khobar Yang Muftadanya Mana Kulubuna Ya Gulfunnya Khobar Ya Nomor 2 Mana ini Bermuji Mas Sempat Walamaja Ahum Kitabu Ini Ini Tadi kan Pilihannya Fa'il Na'ibul Fa'il Muftada Khobar Ini Ini Di sini Ada Walamak Berarti Ini Muftada Khobar Cuman Dini di depan Eh Benar Sih Ada fiil Ya Bingung Ini Muftada Walkobar Muftadanya Mana Muftadanya Alkitabu Ya Khobarnya Khobarnya Walamaja Ahum Ya Walamaja Ahum Khobar Kemudian Nomor 3 Yutoh Hiruha Al-Ma'u Yutoh Hiruha Al-Ma'u Yutoh Hiruha Khobarnya Al-Ma'u Muftadanya Apa bedanya dengan yang nomor 2 Yang nomor 2 memang dia Muftadanya Menerah Kalau yang nomor 3 Dia kata kerja Jadi Fiil Fa'il Yutoh Hiruha Fa'ilnya Al-Ma'u Ya Kemudian Nomor 5 4 Al-A'ihil Wuduhu Apa Mbak Fitri Al-A'ihil Wuduhu Muntadanya Yang mana Muntadanya Al-Wuduhu Al-Wuduhu Ya Jadi dia Masuknya yang nomor Yang dicatatkan Muntadanya Muntadanya Di belakang Karena Diawali oleh Harfujar Ya Al-A'ihil Ya Al-A'ihil Ala Tambahi Ada berarti Harfujar Berarti dia Muntadanya Di belakang Kalau Al-Ma'u Tuhurun Benda ini Al-Ma'u Tuhurun Al-Ma'u Tuhurun Al-Ma'unya Muntadak Tuhurun Khabar Ya Kemudian Kalau Nomor 6 Ya Ti Ahadakum Syekon Ya Ti Ahadakum Syekon Ahadakum Syekon Ya Ti Apa Ya Ti Depannya Ada Huruf Ya Ada huruf Ya Berarti Fi'il Gitu Ya Fi'il Ahadakum Syekon Fa'il Ya Fa'ilnya Yang mana Fa'ilnya Ahadakum Syekon Tidak Begitu Fa'il itu Rumusnya Apa Fa'il Ya Lupa Lupa Di Nomor Satu Yang Apa ya Tadi ada Kayaknya Fa'il Harus Selalu Marfu Fa'il Juga Harus Marfu Ya Jadi Ahadakum Itu kan Harukatnya Fathah Berarti Bukan Fa'il Yang Fa'il Itu Yang Domah Fa'il Itu Harus Marfu Sama Kayak Mubtada Khobar Harus Marfu Marfu Itu Kita Nggak usah Pokoknya Ngeliat Itu Liat Mana Domah Mana Yang Domah Yang Dia Kata Benda Terus Dia Domah Terus Maksud Jadi Ngeliat Itu Kita Pakai Tulisan Mana Yang Domah Mana Domah Mana Wow Walaupun Kita Nggak tahu Artinya Tapi Kita Tahu Ada Sesuatu Kata Terus Dia Barisnya Domah Pasti Dia Jadi Pelaku Jadi Fi'ilnya Kita Belajarnya Dari Mudori Atau Madi Nomor Tujuh Wala Yuqbalu Minha Shafa'atun Bakit Sri Wala Yuqbalu Minha Shafa'atun Lalu Nyalakan Mic-nya Mbak Fitri Udah Menjawab Berarti Fi'il Ustazah Ada fi'ilnya Ya Ada fi'ilnya Fi'ilnya Apa Yuqbalu Ya Ini apa Maklum Atau Majul Yuqbalu Itu Majul Ya Lihat di Halaman 19 20 Halaman 20 Maklum Sama Majul Ada di Halaman 20 Yuqbalu Ya Dia rumusnya Yuf'alu Rumusnya Yuf'an Jadi Kalau Yuqbalu Yuftahu Yudrosu Begitu Sama Dia Majul Jadi Depannya U Kalau Yang Maklum Depannya A Berarti Kalau Majul Berarti Apa Yang ada Pasangannya Majul Apa Pasangannya Majul Halaman 37 Ya Iya Nah Ibu Kepail Harus Lalu Dindahului Oleh fi'il Majul Berarti Pasangannya Fi'il Majul Apa Nah Ibu Fa'il Iya Berarti Mana Nah Ibu Fa'il Ya Ya Fa'il Fa'il Yang Syafal Antuk Syafal Antuk Iya Lihat Aja Mana Yang Marfu Marfunya Apa Kan Ketenggara Pertama Dom Matun Ya Nah Ibu Fa'il Harus Selalu Marfu Marfu Jadi Kita Kalau Nelihat Ayat Al-Quran Mana Yang Terlihat Caca Yang Ciri-cirinya Dom Pasti Dia Jadi Pelaku Kemudian Kalau Nomor 8 Kan Ini Wallah Makhrijum Marukuntum Tak Tung Wallah Sini Ada Wallah Ada Wallah Ada Wallah Ya Misalnya Disini Wallah Lihat 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 Aja Yang Marfu Iya Cuma Ada Waw Ini Ustaz Gak Mau Waw Mau Huruf Jar Gak 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 Urusan Mau Wallahu Mau Wallahu Gak 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 Pengaruh Yang penting Dia Marfu Berarti Ini Muktada Kobar Wallah Tadi Muktada Mukrijum Makuntum Tak Tungunya Kobar Kobarnya Bentuknya Apa Tadi Goy Apa Bahasanya Goy Mufrodin Bentuknya Jumlah Jumlah Ismi Wallahu Mukrijum Kayak Gitu Nah Nomor Sembilan Wallil Kafirina Azabun Muktada Yang mana Muktada Wallil Kafirina Kobarnya Azabun Berarti Dibaca Lagi Poin Nomor Ada Jare Jare Ketentuan Tentang Muktada Halaman Tadi Kita Baca 42 Halaman 42 40 Poin 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 Nah Ya Nomor 1 42 Nomor 1 Coba Dibaca Muktada 42 Nomor Nomor Catatan Nomor 1 Jika Kobar Terdiri Dari Jarmajur Atau Zaro Maka Kobar Jarmajur Itu apa Jarmajur Artinya Apa Jika Kobar Terdiri Dari Jarmajur Itu Maksudnya Apa Jadi Pernah Tahu Huruf JAR Berarti Kobarnya Itu Huruf JAR Ada Huruf JAR Huruf JAR Apa Aja Huruf JAR Halaman 3 Min Ila Yang Kayak Gitu Ala Fi Nomor 9 Ada Huruf JAR Nya Enggak Ada Lil Ya Lil Itu Berarti Huruf JAR Berarti Dia Masuk Ke Catatan Nomor Satu Jika Kobar Terdiri Dari Jarmajur Jarmajur Itu Ada Huruf JAR Ada Yang Jadi Terjarkan Jadi Bendanya Jadi Majur Jadi Huruf Jadi Kasro Atau Zorof Zorof Itu Menunjukkan Tempat Maka Kobar Sering Didahulukan Dan Disebut Kobar Mukodang Kobarnya Duluan Mukodang Artinya Kobarnya Duluan Muktada Sering Diakhirin Belakangan Disebutnya Din Disebut Muktada Akher Walil Kafirin Kobar Mukodang Iya Kobar Mukodang Muktadanya Yang mana Muktadanya Ada Bun Iya Muktada Mu'akhram Muktada Disebut Belakangan Gitu ya Penting banget Kalau kita Jarang-jarang Juga Orang Sampai Muktada Mu'akhram Kobar Mukodang Coba Mbak Fitri Walayukhoffafu Anhumul Azab Walayukhoffafu Anhumul Azab Ini sama Kayak yang tadi Nomor 7 Ya Bu Sasa Ya Wilayukhoffafu Fi'il Fi'il Apa Fi'il Mudore Domiri Ya Ada Eh Nomor 2 2 Hah Mudori itu Ada Maklum Ada Majuhul Majuhul Ini apa Maklum Atau Majuhul Ini masih Majuhul Ya Apa sih Bedanya Majul Sama Maklum Kita Taunya Dari mana Tadi Yang rumus Tadi Rumus Apa Kita Tahu Baru Lihat Doang Baru Lihat Doang Nih Kita Nggak Tahu Artinya Nggak Tahu Kita Tahu Ini dia Majul Itu memang Dari mana Kita Taunya Coba Lihat Halaman 20 Apa Bedanya Jadi Lihat Doang Kita Lihat Nih Ada Tahu Ini Majuhul Ini Maklum Itu Semuanya Dari Tulisan Kalau Majuhul Depannya Doma Kalau Maklum Depannya Kalau Maklum Fathah Ini Depannya Doma Atau Fathah Doma Jadi Tulisan Jadi Bahasa Arab Sangat Terbantu Dia dari tulisan Dia punya Pakai rumus Pakai tulisan Jadi Kita Tahu Nih Mungkin Saya Kata-kata Yang Baru Misalnya Nggak Tahu Kita Tahu Depannya Yuh Pasti Yuro Misalnya Kita Nggak Tahu Yuro 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 Kabuk Karena Dia Sudah Rumus Yufa Ani Berarti Kalau Majuh Pakainya Apa Dia Pasangannya Majuh Nah Ibul Fa'il Mana Ibul Fa'il Yang Marfu Itu Al-Azab Ya Begitu Kita Cara Nyarinya Begitu Jadi Kita Sudah Punya Panduan Ada Rumus Jadi Oh Malah Begini Oke Alhamdulillah Nanti Diulang Lagi Apa Namanya Sini Jadi Kalau Bisa Jadi Belajarnya Dari Melihat Misalnya Surat Al-Falak Al-Falak Coba Dianalisis Surat Al-Falak Kalau Juro Bilfalak Apaan Ada Di Disitu Surat Al-Falak Silahkan Ditutup Boleh Mbak Bu Muji Tadi Mbak Deni Yang Buka Ya Tepuk Belum Apal Apa Susah Masukkan Di Deskripsi Kurupat Ya Hayat Hayat Wanada'u Wanada'u Bukan Bu Ya Wanada'u Betul Wanada'u Wanada'u Kafaratul Majlis Kafaratul Majlis Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Allah Ilah Ilah Amta Astagfir Kawat Tubu Ilai Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Ya Mbak Budi 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 Terima kasih.